Kedaraan roda 4 atau lebih tidak bisa melewati Jalan Sumba Riau, Imbas Longsor di Tanjung Alay, Kecamatan 13 Koto Kampar, Riau, Minggu, 1 Desember 2024. Semua jenis kendaraan roda 4 atau lebih disarankan melewati kiliran Jauh bila ingin ke wilayah Sumatera Barat ataupun sebaliknya. Penutupan total bagi kendaraan roda 4 atau lebih ini guna mendukung kondisi di lokasi. Sehingga percepatan perbaikan jalan dapat dilakukan. Cuma sepeda motor yang diperbolehkan melewati jembatan Bailey. Jalan ditutup total. E. Tulis pemberitahuan Satuan Lalu Lintas ke Polisian Resor, Satlantas Polres, Kampar, Minggu, 1 Desember 2024. Belum diketahui sampai kapan penutupan secara total ini. Pejabat Pembuat Komitmen, PPK, 1 Empat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional, Satker PJN, wilayah Iriau pada Kementerian Pekerjaan Umum, Afdir Manjufri menyatakan selama pengerjaan. Kita upayakan sebelum Natal dan Tahun Baru sudah bisa dilewati dua arah katanya. Penutupan ini setelah kemacetan panjang kendaraan dari arah riau maupun sumbar berhasil diurai. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!